Turunkan Jokowi sekarang atau jangan tantang kami untuk melakukan people power Saya merubah tagline-nya tapi nanti silahkan lanjutkan Angkat tinggi tangan-tangan teman-teman sekalian Teriakkan kata ini Turunkan Jokowi dan Bravo Turunkan Jokowi dan Bravo Kalau kita rakyat ingatlah Gerakan Hamas itu cuma organisasi kecil Yang menggeletarkan dunia dengan mengalahkan Israel Maka saya mau saya sampaikan Kita jumlah kita dengan turunkan Hamas berapa kali lipat banyaknya Nah itu yang saya mau katakan bahwa Sekalipun kamu orang hebat di dalam pemerintahan Ingatlah kita sama hidup udara yang sama Kita sama-sama punya tanggung jawab Tapi semangat seorang yang menderita akan lebih kuat daripada penguasa Sampaikan kepada Jokowi Yang ketiga Kalau kita bandingkan kebaikan Jokowi dengan Pak Anies Saya bersumpah demi Tuhan lebih bagus Pak Anies daripada Pak Jokowi Sampaikan kepada Jokowi Daripada Lumpin dan Pak Jaitan Sekalipun kamu hebat saya lebih percaya Thomas Lembong karena saya punya hati untuk rakyat Betul betul Jadi tidak ada kata lain Lawas sampai tuntas Satu Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 Yang dilakukan berdasarkan quick form Yang bukan merupakan hasil resmi pemilu Kedua Mendesak kepada yang bermenang Untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran Sebagai paslon 02 Pada Pilpres 2024 Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara Kami mendesak Presiden Joko Widodo Dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia Sejepatnya mundur atau dimazulkan Ini saya mengajak paslon 1 dan 3 Serta kita semua yang Untuk punya niat untuk meneduhkan suasana gitu Bahwa undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada Ada laporan temuan Laporan kepada bawah seluruh Ada temuan laporan soal salah penghitungan suara Ayo kita akan bertemu di MK Kami sebagai paslon 02 Kami juga punya saksi Untuk di rekapitulasi kecamatan Kami foto-foto kok Siapa yang saksi 1 dan 3 Yang protes Ada yang tidak protes Jadi kami bisa punya data Dimana diberbagai Di begitu banyak kecamatan Tidak ada protes-protes Dari paslon 1 dan dari paslon 3 Itu sebagai bukti kami bahwa Di lapangan bahwa Mereka juga bisa menerima daripada hasil suara Jadi ini hanya ribut di elit saja Dan itu juga membuat sehingga Ada jalur yang telah diberikan oleh undang-undang Mari kita pergunakan undang-undang tersebut Karena kita kan masing-masing punya pendukung Dan pendukung tersebut tetap bagaimanapun Harus kita tetedukan Mari kita tunggu jalur-jalur demokrasi yang ada Sudah berhentilah berdemokrasi Demonstrasi, bakar-bakar Itu kan membuat suasana rekapitulasi Tidak akan terjadi kembali Itu yang saya harapkan kepada kita semua Untuk bisa lakukan Prabowo Fritz dan kawan-kawan Gerindra Itu berbicara out of context Persoalan kecurangan itu tidak Pelanggaran bang, pelanggaran Pelanggaran kecurangan kekacauan ini Tidak dialamatkan kepada 02 Itu pertanyaan konyol menurut saya Loh, kalau suara yang paslon 2 juga diambil juga Juga nyadah, kawan-kawan? Saya tidak bicara dengan konteks legislatif Artinya apa? 02 ini out dulu Kita bicara kecurangan yang merugikan 01-03 02 mengambil faedah di arena kecurangan ini Jadi posisi dia selalu akan berdiri di sana mengimbau Ini keluar dulu Pertanyaannya secara anatomi politik 01-03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan Aktor utamanya adalah Presiden Jokowi Yang hari ini semua lembaga hukum dilumpuhkan Pengangkatan seleksi orang-orang KPU ini bermasalah Mulai dari besum dan membuat pelanggaran-pelanggaran administrasi Isinya ini ambur adu Jadi harusnya gimana? Ada uang negara hampir 100 triliun Dipakai untuk sebuah pesta kecurangan Yang sangat masif, terstruktur Dan sangat luar biasa dampaknya Ah harusnya 02 apa? Ini ada... Enggak, dia nonton saja Nonton saja? Dia menikmati hasil Ada pembawa mengajakan untuk menentukan situasi Kenapa di awal tadi saya mengatakan Prabowo itu tidak menghargai KPU Dia menikmati kemenangan atas perhitungan cepat Lembaga survei Yang tidak dijamin legalnya Jadi nikmati saja lembaga survei itu Yang hari ini sudah tidak ditayang oleh televisi, oleh media Anda punya kemenangan palsu Dan Anda nikmati itu Sekarang rakyat bersama pihak yang dirugikan Oleh konsilidasi ambur adu ini Lagi mencari jalur Menurut saya pro, harus tegas Kalau Presiden tidak mengambil cuti Tidak dimakzulkan Dimana para guru besar sejak awal sudah ingatkan Maka semuanya akan dikontrol Seupaya apapun kita ingin lakukan Tetapi Presiden terus mendorong Anwar Usman Masuk dari pintu belakang Lorong-lorong hukum yang gelap itu Untuk mengamankan Karena dia tahu Dia menciptakan proses kecurangan Dia giring ke EMK Dan akan diselesaikan Ya seperti yang kita lihat bahwa Narasi-narasi tentang pemilu curang Masih terus saja digaungkan oleh pendukung-pendukung sebelah guys Yaitu pendukung 01 dan pendukung 03 Dan kalau diperhatikan ya Hampir di setiap narasi yang dikeluarkan tentang pemilu curang tersebut Selalu dikait-kaitkan dengan Sosok Presiden Jokowi Seperti yang disampaikan tadi ya Oleh salah satu pendukung Anies Baswedan Yaitu Faisal Asgab Dimana dia mengatakan bahwa Sumber kecurangan itu Berasal dari Presiden Jokowi Dan sudah bisa ditebak guys Pasti ujung-ujungnya nanti Dia meminta agar Presiden Jokowi Mundur atau dimakzulkan Yang membuat saya heran guys Kenapa mereka ini tidak menggunakan jalur-jalur yang benar Jika memang merasa mereka ini memiliki bukti terkait adanya kecurangan tersebut Misalnya kenapa mereka tidak menyampaikan secara langsung terkait adanya kecurangan tersebut ke KPU Atau ke Bawaslu Sampaikan saja ke lembaga-lembaga yang berwenang tersebut Dimana kecurangannya Terus bagaimana kecurangan tersebut dilakukan Yang tentunya harus didukung dengan berbagai bukti-bukti yang dimiliki ya Jangan cuma asal omong doang Atau bisa juga nanti melalui Mahkamah Konstitusi Saya kira itulah kanal-kanal yang tepat Yang bisa ditempuh daripada harus membangun opini publik Dan dengan narasi-narasi kecurangan Dan penuh dengan kebencian Lagipula guys Menurut saya Cara Menggiring opini publik Dengan mengeluarkan narasi-narasi Dengan penuh kebencian tersebut Menurut saya sudah Tidak cukup efektif lagi Untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Sebaliknya Semakin Jokowi dituduh curang Semakin Jokowi di framing jahat Yang ada Masyarakat bukan ikutan benci Tapi sebaliknya Jokowi akan semakin didukung oleh masyarakat Hal ini karena Masyarakat tidak bodoh lagi guys Masyarakat sudah pintar Apa yang dituduhkan oleh para elit tersebut Kepada Jokowi Itu hanyalah untuk kepentingan kelompoknya saja Bukan Benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia Jadi stoplah kalian membangun narasi-narasi kecurangan Stop memframing Presiden Jokowi dengan framing jahat Karena saya yakin Masyarakat tidak lagi Mudah percaya Dan terhasut Oleh hal-hal yang seperti itu Dan terakhir guys Berhentilah kalian Untuk menuntut Presiden Jokowi mundur Apalagi meminta dimazulkan Toh Juga ya Sebentar lagi Masa jabatan Presiden Jokowi Sudah akan habis Dan akan segera digantikan Oleh Presiden yang baru Yaitu Prabowo Subianto Sekian Dan terima kasih Saya kira Di seluruh survei sepakat Bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi Puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu Sehingga karena beliau ini adalah Presiden yang sangat populer Bahkan di satu tahun terakhir Masa jabatannya Banyak orang-orang yang merasa Harus mengkritik beliau Menyerang beliau Supaya approval rating ini bisa turun gitu Tetapi yang mereka tidak sadari adalah Masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata Mereka adalah orang yang merasakan gitu Sekarang Kita fair aja Bang Zulfan Gitu Pak Jokowi ini sukses kok Kenapa approval rating beliau itu bisa begitu tinggi Karena itu juga terbackup Terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur Dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan Bayangkan Bang Pak Jokowi ini Dalam sembilan tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau 1,7 juta kilometer jalan tol Bang Zulfan Kemudian juga Bang IPM Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya Dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang Konsisten naik Hampir 1% konsisten naik gitu Jadi Artinya Dari segi umur panjang Hidup sehat Standar hidup layak Standar pengetahuan Konsisten naik 3 tahun terakhir Padahal kita menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021 itu Nah Jadi data-data ini menjustifikasi Kenapa masyarakat Indonesia Hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu Jadi Kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu Tapi Realita kan Clear Bang Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100 Pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo Kasih nilai Pak Anies Kenapa banyak yang ngamuk nih Mohon maaf Saya bingung nih Terus orang-orang yang demo di depan KPU itu maunya apa toh Maunya kecurangan dituntaskan Atau Pak Anies yang menang nih Karena ini dua hal yang berbeda ya Mohon maaf Loh kenapa kau bisa berbeda Nah Cara kerjanya begini Saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran Itu kan ada 58% Tapi Kalian kan teriak curang-curang nih Berarti yang kalian maksud kan Tidak mungkin suara kosong dua sebanyak itu Mustinya bisa dua putaran lah ya Gitu kan yang kalian maksud Nah Kalaupun 58% itu mau dijadikan dua putaran Harus turun 9% Untuk menyentuh 49% Yang mana gak sampai 50% Nah Kalau 9% itu mau dijadikan orang Ini yang saya baca Pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa Jadi diitung aja nih 9% dikali 200 juta jiwa Sama dengan 18 juta jiwa Jadi Membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran Kalau dikotakan ya Kalian tinggal di mana lah Di Bandung lah misal Bandung itu kalau gak salah hampir 3 juta kan Itu berapa kalinya kota Bandung Yang tidak memilih Prabowo Gibran Kira-kira mungkin gak Dan kalau ngomongin kecurangan Kalian harus menemukan fakta dan bukti Bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang Begitu ya Tapi ini belum selesai Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi Kita lihat nih Pak Anies di Kwikon mendapatkan suara 29% Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya Itu kurang lebih harus bertambah 21% Nah 21% ini kalau dijadikan orang Tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies Dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies Aduh dan yang terakhir persoalan teknik penglembungan suara ya Kalian kan bilang 02 itu curang di bagian KPU Tapi nih mohon maaf aja nih KPU itu kan sistemnya unggah data Unggah foto Jadi ada bukti foto Bukti dari KPPS jadi TPS kan Yang Pak Anies unggul atau Pak Ganjar unggul Atau Pak Prabowo unggul Dan kalaupun misal di angka KPU nya itu tidak sesuai berlebihan Itu kan yang mengakses gak cuma 02 Tapi ada 01, 03 dan siapapun kan Itu bisa dibenarkan gitu loh Bisa ditegur gitu loh Ini kan bukan yang kayak dibalik-bilik dicoblosin 02, 02, 02 Atau ada orang yang berdiri dibalik-bilik sambil ngarahin orang yang nyoblos Ya, pilih 02 Kan bukan begitu konsepnya ya kan Jadi, inti video saya nih panjang lebar nih Alih-alih kalian itu teriak curang-curang Demo-demo bikin rusuh Mending kalau punya bukti, bawa aja itu bukti Ke bawah selu Laporin tuh ke tim SES Paslon andalan kalian Biar dibawa ke bawah selu dan bisa membuktikan apakah Prabowo Gibran itu curang Karena mohon maaf aja nih Di kota saya, Prabowo Gibran unggul Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya